Pemirsa pasca teror ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Polda Jambi memperketat pengamanan pos penjagaan. Instruksi pengamanan ini dinyatakan langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono kepada Polres Jajaran. Kasubit Petmas Polda Jambi, Kompol Mas Edy, mengatakan pasca terjadinya teror bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Pada Rabu 7 Desember pagi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menginstruksikan untuk memperketat penjagaan dan keamanan markas kepolisian baik Mapolda Jambi, Markas Satuan Kerja, dan Polres Jajaran. Hal ini dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi di Jambi. Sejak Rabu siang ini, pengunjung dan tamu yang datang ke Mapolda Jambi diperiksa satu persatu barang bawaannya. Juga terlihat beberapa personil standby dan lengkap dengan personil bersenjata api. Melalui Kasubit Penmas Kapolda Jambi, meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kepada Polri untuk menangani perkara ini. Mengharapkan agar masyarakat tetap tenang atas kejadian tersebut yang ketiga, memerintahkan kepada personil yang piket khususnya di Mako-Mako untuk meningkatkan kesepadaan kemudian juga untuk di asrama-asrama agar ditingkatkan juga agar kejadian serupa tidak terjadi di Jambi. Ledakan bom di Polsek Astana Anyar sendiri terjadi pada pukul 7 pagi Rabu 7 Desember 2022, tepat saat personil apel pagi. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki motif ataupun jaringan teror kasus ledakan tersebut. Di Basanjaya, Cek TV melaporkan.